Halo semua, jumpa lagi dengan saya Ticno di channel kami Newbit Session Di video kali ini, saya akan coba kasih tau kalian Sebuah aplikasi yaitu aplikasi Filesgo Dan ini adalah file manager dari Google Oke dan sebelum kita lanjut ke videonya Jangan lupa like dulu, terus subscribe channel kami Dan nyalakan juga tombol loncengnya Biar kalian gak ketinggalan ini video terbaru dari kami Jangan langsung saja kita ke video dari file Google ini Pernah gak sih kalian merasa penyimpanan HP kalian penuh Dan memori internal kalian gak cukup ruang untuk menyimpan gambar lebih Karena mungkin HP kalian yang penyimpanan eksternalnya kecil Dan gak bisa buat apa yaitu memori eksternal Dan ini mungkin aplikasi ini mungkin solusi buat kalian Ini adalah, ya ini aplikasinya Ini file by Google Di aplikasi ini kalian bisa mengatur Mengatur penyimpanan kalian Ini di aplikasi file manager Google ini Kalian bisa menghapus file sampah Terus file yang file duplicate gambar Atau file yang ukurannya besar Dan aplikasi yang anda tidak sering gunakan Juga telah terpisah rapid di file manager ini Dan di menu utama juga ini ada kategori sendiri Yaitu download, gambar, video, audio, dokumen, dan lainnya Sama aplikasi Terus ini perangkat penyimpanannya Juga terlihat langsung di menu utama Yaitu penyimpanan internal Karena ini saya gak menggunakan Memori eksternal Jadi cuma ada penyimpanan eksternal Dan kelebihan dari Aplikasi ini juga Kita bisa mengirim file Langsung dari aplikasi ini Ini berarti ini kayak Share it gitu Ini kita bisa mengirim langsung File dari hp kita ke hp teman kita Yang udah nginstal Aplikasi file go ini Tinggal kita Klik kirim Kalau kita ingin mengirim Dan terima Kalau kita ingin menerima file-nya Terus di aplikasi ini juga Kita bisa langsung membuang file sampah Nah ini File sampah ini Nah ini File sampah langsung kita bisa kosongkan Langsung kita klik aja Konfirmasi dan kosongkan Ini sekitar ada 465 MB File sampah yang ada di hp saya Dan ini kita hapus ya Nah Dan ini juga Kita bisa hapus foto yang Kisalnya Enggak penting Tapi kita jangan langsung Pilih dan kosongkan Karena mungkin disitu ada file penting File gambar penting Kita yang mungkin akan terhapus Jadi kita Kalau ingin mengkosongkannya Kita klik dulu Kita seleksi sendiri Biar aman Biar enggak Kehapus File yang menurut kita penting Ini kita hapus Nah ini juga Ada menu file duplikat Jadi file google ini Memisahkan file yang sama Kita tinggal Klik aja Pilih dan kosongkan Ini kita lihat dulu Misal Ini Apa penting atau enggak Jadi kita hapus aja Kalau enggak penting Dan ini juga Sudah di Pisah-pisah ya Bentuk Bentuk filenya Ada Media dari whatsapp Ada video Ada whatsapp video Terus ini Ini juga ada file Yang Aku buat recording Jadi Dibuatin folder Sama file google ini Terus ada juga Aplikasi yang Sering Tidak digunakan Kita juga bisa Hapus Hapus aplikasinya Jika kita tidak perlu Ya Jadi kita hapus Aplikasi ini Kita Hapus aja Yang Kita Tidak Perlu Kalau Jika kalian Masih Menginginkan Aplikasi ini Kita Skip aja Nah Ini juga Ada file Yang ditownload Sudah dibisahkan Sendiri Sama File google Terus Nah Ini Biasanya Kalau file-file Yang besar Pasti kita Sering Lupa Nah Ini Kita Diingatkan Di file google ini Ada aplikasi Yang file besar Misal Kita Tidak Butuhkan Lagi Ya Kita Bisa Dihapus Langsung Dari Sini Misal Ini Kita Hapus Sama Ini Di file File manager google ini Juga Kita Bisa Pick up Langsung Ke google drive Biar Penyimpanan kita Tidak terlalu penuh Sama Biar Kalau kita Apa Perlu File itu Lagi Kita Bisa Tone Lagi Lewat Google Drive Itu Misalnya Gini Caranya Begini Misalnya Ini Kita Seleksi Kita Simpan Ini Yang Kita Seleksi Terus Kita Klik Backup Ke Google Drive Kita Klik Simpan Jadi Misal File Yang ada Di hp Kita Yang File Yang penting Kita Bisa Backup Saja Ke google drive Jadi Penyimpanan Di hp Kita Benar Benar Free Bebas Dari File Yang Besar Ya Teman Teman Nah Gimana Teman Teman Aplikasinya Bergunakan Buat Kalian Yang HP Penyimpanan Sedikit Jadi Kalian Bisa Hapus File Sampah Langsung Dari File Manager Terus File Yang Kalian Anggap Penting Juga Bisa Langsung Ke Backup Lewat Google Drive Terus Juga Gak Perlu Aplikasi Tambahan Lagi Buat Ngirim File Ke Teman Teman Kalian Ya Oke Gimana Apakah Menurut Kalian Aplikasi Ini Cocok Dan Recommended Buat Kalian Dan Buat Teman Teman Kalian Jika Aplikasi Ini Oke Dan Rekomen Klik Aja Di Kolom Komentar Sama Misalnya Kalian Punya Alternatif Aplikasi Lain File Manager Lain Yang Lebih Bagus Dari Ini Kalian Bisa Comment Corot Di Bawah Komentar Oke Terima Kasih Sudah Menonton Video Kali Ini Jangan Lupa Like Comment Subscribe Juga Dan Jangan Lupa Juga Nyalakan Tombol Lonceng Biar Kalian Tidak Ketinggalan Video Terupdate Yang Lain Dari Kami Oke Sekian Dari Kami Bye